Intro Sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya Intro Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman Episode spesial Ramadan kali ini kita akan mereview perumahan Aether dengan tipe 7x12 yang berada di kawasan Greenwich BSD City Penasaran kan rumahnya seperti apa? Tonton sampai habis ya! Perumahan Aether BSD City adalah salah satu perumahan yang sangat favorit saat ini nih teman-teman Karena didesain oleh arsitek ternama yaitu Bapak Denny Gondo Bagian depannya sudah terdapat karpot dengan kapasitas satu mobil Untuk kanopinya sudah didapat nih teman-teman Jadi keseluruhan rumah di Aether nantinya memiliki model fasad sampai dengan kanopi yang sama Di sebelah kanan ini adalah pintu masuk ke bagian lantai satu Jadi kalian bisa gunakan pintu ini Sudah menggunakan smart door lock ya teman-teman Dan modelnya American style banget Karena semuanya nuansa putih Diperkuat dengan jendela yang memiliki kusen berwarna hitam Sebelah kanan juga ada satu pintu besi Ini adalah pintu khusus menuju ke area servis Rumah ini disebut sebagai rumah post pandemic Artinya bukan lagi rumah selama masa pandemi Karena rumah ini sudah mengusung konsep rumah sekaligus kantor Begitu masuk kalian bisa lihat di sebelah kanan ini adalah area kamar mandi Kamar mandi ini sudah terdapat wastafel pastinya Jadi kalian bisa langsung minta tamu untuk cuci tangan ya sebelum masuk ke dalam rumah Lalu di sebelahnya ini adalah area khusus untuk ruang tamu Atau bisa juga dijadikan sebagai area ruang bekerja selama masa WFH Nah ketinggian siling khusus untuk lantai ini adalah 2,2 meter Rumah ether memiliki 3 tipe 7 x 12, 7 x 14 dan 7 x 16 Rumah contoh yang kita lihat adalah tipe 7 x 12 Tapi luas bangunannya untuk ketiga tipe tersebut sama Yaitu 165 meter persegi dan sudah terdiri dari 3 lantai Bagian belakang masih terdapat area void ataupun taman Di sini digunakan sebagai area untuk sirkulasi udara ya teman-teman Ether berada di kawasan Greenwich dengan luasan 5 hektare Dan tahap 1 hanya 100 unit saja Dimana sudah laku sampai dengan 70% teman-teman So hanya 30% lagi jika kalian mau dapetin harga perdana Dan khusus pembelian sebelum 31 Mei kalian bisa dapetin emas Ataupun logam mulia sebesar 10 gram Rumah ini ditawarkan mulai dari harga 2,6 miliar rupiah saja Dan juga kalian bisa dapetin tanpa DP Nanti saya jelasin di whatsapp ya buat teman-teman yang tertarik Sebelum kita naik ke lantai 2 Di sebelah kanan ada satu pintu menuju ke area servis Ataupun kamar tidur asisten rumah tangga Ini adalah area kamar tidurnya Pasti teman-teman bertanya-tanya apakah sudah termasuk full furnish Tidak ya teman-teman Karena Ether berbeda dengan rumah milenial sebelumnya yang dijual atau dipasarkan oleh BSD Di sebelah dari kamar tidur asisten terdapat kamar mandi untuk asisten rumah tangga Mengingat luas tanah yang terbatas Pastinya kita harus pinter-pinter untuk ngatur layout dan interiornya Nah Pak Denny Gondo sendiri sudah sangat-sangat memaksimalkan dari luas bangunan rumah Ether ini Untuk interiornya kalian bisa pilih seperti IKEA yang sangat-sangat minimalis Dimana kalian bisa manfaatkan area ini sebagai area untuk laundry sekaligus untuk menyetrika Nah sekarang kita akan naik ke lantai 2 nih teman-teman Lantai 2 tinggi silingnya yang paling tinggi yaitu 3,3 meter Pasti penasaran kan seperti apa ya? Oh iya di Greenwich sendiri ada 1,6 hektare khusus untuk spot clubnya Karena punya 3 clubhouse yaitu PP Club, Bora Bora Club dan Barbuda Club Kalau nanti teman-teman ada waktu untuk viewing Pastinya Devi akan jelaskan karena ketiga clubhouse ini bukan clubhouse biasa Tapi clubhouse yang memiliki konsep Kita sudah sampai nih teman-teman di lantai 2 Ada area living room begitu masuk dari pintu utama tadi Selain area living room yang sangat luas Di samping kiri dari pintu utama kalian juga punya sky balcony Sebelum ke sky balcony teman-teman harus lihat nih Jadi dari pintu utama jika dibuka kalian punya tangga Dan di samping kirinya masih bisa dibuat rak sepatu Nah ini adalah area sofa tambahan Dimana teman-teman sudah dapatkan corcoran seperti ini Tapi sofa bednya nggak dapet ya Jadi kalian tinggal pasang sendiri sesuai selera nih warnanya Dan ada tangga naik menuju ke sky balcony Tuh keren banget kan teman-teman Rumah 7x12 tapi layoutnya nggak terasa seperti rumah ukuran di bawah 100 Karena memang bangunannya sudah 3 lantai Dan masih ada area untuk baca ataupun ruang bekerja Atau ruang belajar nih disini teman-teman BSD City memang sangat terkenal dengan inovasi produk teman-teman Karena waktu pandemi kita jualan rumah milenials Sampai dengan beberapa kluster Mulai dari ukuran 4x10 sampai dengan 6x10 Semuanya habis terjual Dan rumah tersebut ditawarkan fully furnished loh Untuk ether tidak fully furnished ya teman-teman Tapi kalian bisa lihat nih Dengan interior yang simple Rumah ini memiliki kesan lega Dan pastinya sangat homey Di sampingnya di dinding masih ada satu area kamar mandi Tapi tertutup dari lemari nih teman-teman Dan dari area tersebut masih ada living room yang bersebelahan dengan kitchen Kitchennya hanya satu ya teman-teman Tapi disini sudah disiapkan jendela Jadi kalian memasak kalian tinggal buka aja Kalau kalian takut dengan bau masakan Kalian juga bisa pasang sekat kaca di area dapur ini Oke area dining roomnya cukup besar kan Memuat kapasitas untuk 6 orang Pastinya teman-teman udah penasaran Rumah 7x12 kamar tidurnya kecil gak ya Nah kita cek ya teman-teman Karena semua kamar tidur berada di lantai 3 Oh iya untuk cicilannya Kalian bisa mulai dengan 16 jutaan per bulan nih teman-teman Kalau kalian KPR pertama Kalian bisa dapetin cicilan sejumlah tersebut Tapi kalau KPR kedua tentunya lebih kecil Karena DP yang diperlukan lebih besar Nanti kalau kalian butuh simulasinya Kalian bisa kontak Devia via WhatsApp Begitu sampai di sebelah kanan Kalian bisa lihat disini ada satu kamar tidur anak Kamar tidur anak ini ukurannya tidak terlalu besar Tapi dengan interior sekali lagi yang sangat maksimal Ini masih bisa digunakan sebagai meja untuk belajar Dan juga di samping meja belajar masih ada lemari pakaian Lemari pakaian dengan dua pintu saja Lokasi Greenwich sendiri buat teman-teman yang jarang ke BSD Sangat dekat dengan CBD Bahkan selangkah saya bilang Dan Greenwich sendiri berada di perbatasan BSD dengan Gading Serpong Nah ini adalah kamar tidur anak yang kedua nih Kamar tidurnya menggunakan konsep Bang Bed Dan di samping ranjang masih ada meja belajar yang bisa ditarik nih teman-teman Kalau kalian mau gunakan Untuk lemari pakaiannya sendiri juga dua pintu Dan masih ada rak-rak untuk meletakkan barang anak-anak ataupun mainan Setiap kamar tidur punya jendela sendiri-sendiri ya teman-teman Dan dua kamar tidur anak ini menggunakan satu kamar mandi Kamar mandinya cukup simple Tapi ukurannya cukup sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki oleh ether Selain itu dari ether sendiri teman-teman Kalau mau ke cubic, mau ke ice Itu benar-benar dekat Paling sekitar 2-3 menit saja Dan ke Aeon Mall ataupun pintu tol yang baru Hanya 5 menit saja Ini kita sudah sampai di kamar tidur utama Kamar tidur utamanya tidak hanya sebesar ini Karena di area belakangnya masih ada area walk-in closet Tidak terlalu besar Dan juga ada kamar mandi utama Yang istimewa dari kamar tidur utama adalah Kalian memiliki view langsung ke depan rumah Nah ini adalah pintu menuju ke kamar mandi utama Simple kan teman-teman Cocok banget deh dengan gaya kaum milenial sekarang So tunggu apa lagi buruan janjian viewing dengan Devi ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman yang tertarik Langsung hubungi Devi via WhatsApp ya Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Buat teman-teman yang sedang berlibur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!